Intro Saatnya ngaji bareng Gus Jamil Suara tebu iran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi shirakhli shadri yasirli amri Wa khulul uqtatan min lisani yafkahu qawli Allah manfa'na ma'alamtana Wa'allimna ma'infa'una Wa zidna ilman nafi'an Kita awal dengan bacaan umul Qur'an Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ma'alikah min din Ya kanakba ya kanastan min asyiratul mislaki Bismillahirrahmanirrahim Kitabul jinayati Utaiki kita tentang jinayat Kejahatan Atau kriminalitasnya Jadi kejahatan Mungkin membakas pembunuhan Dan lain-lainnya Itu namanya jinayat Jadi ada fikih mu'amalat Ada fikih ibadah Fikih mu'amalat Fikih jinayat Ini bab jinayat Jadi kata jana ya jini melukai Termasuk pembunuhan di dalamnya Melukai di dalamnya Sehingga disebut jinayat Atau kadang-kadang rembut Jarimah Jarimah itu Dari kata jilmun doso Jadi juga berarti kriminalitas Termasuk pidana disitu Kalau di hukum positif Ada Tindak pidana Ada masalah perdata adalah Ada masalah pidana Bismillahirrahmanirrahim Kitabul jinayat Itu kitab tentang Kejahatan Al-Qadlu Tapi Pembunuhan Mata ini Maksudnya Membunuh Jiwa Maksudnya Pembunuhan yang Benar-benar disengaja Benar-benar disengaja Nanti ada syaratnya Paling tidak Sengaja berbuat Sengaja melakukan Ada niat membunuh Menggunakan alat Jam atau alat Yang matikan Itu Murni Sengaja Jadi berbuatnya Disengaja Ada niat Membunuh Dan menggunakan Alat yang Menurut pandangan Umum Bisa mematikan Contohnya Parang Linggis Ya Murni Keliru Murni Keliru Tidak ada niatan Membunuh Tidak sengaja Melakukan Itu yang keliru Jadi tidak sengaja Melakukan Dan tidak ada niat Membunuh Contohnya Nyawat pencit Ngerutui Juragan Pencit Jadi ada orang itu Misalkan Melempar pencit Ternyata Pemilik Pohon Mangga itu Keluar Terus Kerutuan Mati Karena sakit Berjantung Kaget Mati Ini kan berarti Nyawat pencit Keliru kepala Yang punya pohon pencit Ini namanya Murni Keliru Benar-benar Keliru Yang ketiga Wa'amdun Wa'amdun khotok Lan Keliru Wa'amdun Lan Sengocok Maksudnya Semi Sengaja Atau mirip Sengaja Apa Sengaja Melakukan Tidak ada Niat Membunuh Menggunakan Alat yang Tidak biasa Matikan Contohnya Idik 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 Konconi Tidak Mati Karena Sakit Jantung Sakit Kaget Dia kan Sengaja Melakukan Idik Idik Tapi Tidak Punya Niat Membunuh Dan Menggunakan Alat yang Tidak Biasa Matikan Misalkan Didik Idik Ganggu Tensil Ini berarti Semi Sengaja Mengapa Dikatakan Setengah Sengaja Karena Sengaja Melakukan Nidik Idik Tadi Tapi Tidak Niat Membunuh Juga Menggunakan Alat yang Tidak Bisa Matikan Nanti Hukumannya Beda-beda Fal Amdul Mahdum Mengkau Tawi Sengojo Al Mahdukan Murni Waya Amdun Mahdun Pembunuhan Yang Murni Sengaja Itu Gimana Iku Ayak Mita Yento Sengojo Sopo Kotil Bila Bermaring Mukul Maktul Sengaja Memukul Bermaklan Barang Yaktul Luka Isom Maten Pemanggol Lipan Indal Biasa Contohnya Jadi Murni Sengaja Itu Saya katakan Tadi Sengaja Memukul Dengan Sesuatu Yang Biasa Biasanya Bisa Mematikan Dengan Parang Dengan Martil Dengan Kayu Yang Besar Bukan Dengan Beting Kayu Apa Hukum 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 Balas Membunuh Ya Dibunuh Alayhi Ngata Kotil Jadi Dikisos Dengan Beberapa Sarat Tadi Nanti Ada Persyaratan Kisos Jadi Membunuh Orang Dibunuh Fain Afamun Kolamun Nyepuro Andus Saking Fain Afa Kok Afain Fain Ufi Ya Fain Afamun Kolamun Ngapuro Sopo Wongkang Dicatoni Apa Alayhi Ngata Kotil Wajabat Mengkau Wajib Apa Diatun Muwala Dendamu Wala Datun Kang Abot Alatun Kang Kontan Fimal Kaut Dampandani Wongkang Mateni Jadi Kalau Diampuni Tidak Dihukum Kisos Tapi Ganti Diat Muwala Diat Berat Seratus Unta Jadi Bayar Seratus Unta Kalau Unta Itu Misalkan 18 Juta Ya Kali Seratus Ya Hampir Sat Miliat 800 Jadi Itu Hukumannya Untuk Orang Yang Sengaja Membunuh Kita Lanjutkan Pembunuhan Ada Tiga Yang Terakhir Pembunuhan Yang Keliru Keliru Jadi Ada Kemarin Pembunuhan Yang Murni Sengaja Sengaja Melakukan Punya Niatan Membunuh Dan Alat Yang Dipakai Biasa Mematikan Ada Pembunuhan Semi Sengaja Sengaja Berbuat Tapi Tidak Punya Niat Membunuh Alat Yang Dipakai Juga Tidak Biasa Matikan Seperti Melempar Orang Dengan Undi-undi Ini Serupa Sengaja Tapi Yang Terakhir Ada Murni Keliru Bagaimana Kriteria Murni Keliru Kita Baca Wal Khotok Utawi Keliru Al Makhdu Kang Murni Jadi Pembunuhan Seng Murni Atau Bener-bener Keliru Teman-teman Keliru Iku Ayar Minyayentum Balang Melempar Sapa Wong Ilah Sayin Maring Swici Wici Payus Ibu Mongkong Nenei Sapa Mong Rajulan Ing Wong Lanang Faya Tulu Mongkong Matenis Sapa Romi Wongkang Lempar Huing Rojulan Jadi Contoh Pembunuhan Yang Keliru Yaitu Kita Tidak Sengaja Melakukan Tidak Sengaja Melempar Orang Dan Tidak Punya Niatan Membunuh Cuma Ngenai Orang Mati Itu Yang Keliru Contoh Anak-anak Itu Seringkali Dulu Itu Zaman Kecil Kecilan Banyak Yang Ngelempar Pencit Atau Mangga Masih Di Pohon Kita Ngelempar Mangga Pemilik Pohon Keluar Kerutuhan Wadu Karena Sakit Jantung Terkejut Mati Ini Jantungnya Keliru Nyawat Pelem Keliru Wongi Jadi Melempar Mangga Dengan Batu Tujuannya Melempar Mangga Supaya Jatuh Ternyata Orangnya Terjatuh Tersyukur Ini Namanya Keliru Kena Denda Juga Diat Kalau Kemarin Pembunuhan Murni Sengaja Bel-bel Sengaja Itu Di Kisos Kalau Diampunan Keluarganya Denda Berat Kalau Keliru Ini Juga Kena Denda 100 Denda Juga Jemak Ringan Bisa Dibayar 3 Tahun Kalau Yang Denda Berat Diat Mula Dibayar Kontan 100 Kalau Ini Karena Keliru Tidak Sengaja Kita Melempar Batu Atau Membuang Batu Dari Jendela Tidak Ada Orang Lewat Kesawat Kelempar Mati Dendanya Ini Karena Ada Niatan Yang Tidak Baik Karena Mematikan Orang Walaupun Kita Tidak Sengaja Tidak Bermaksud Membunuh Tapi Kita Apa Ya Membunuh Orang Ya Membunuh Orang Ini Yang Dikenakan Denda Artinya Meng Menghilangkan Nyawa Orang Yang Bala Kau Wata Mengkau Orang Kisos Aling Atasih Romi Orang Yang Melempar Tadi Bala Taji Bupalik Wajib Aling Atasih Romi Bupalik Tidak Diat Mokho Fafatun Kang Enteng Alang Akin Atasih Keluarga Nih Boleh Dipantu Keluarga Yang Membayar Untas 100 Tadi Mu'ajal Latin Kang Ditemponi Dicicil Boleh Dalam Masa Kurang Waktu Tiga Tahun Misalah Sisi Nain Dalam Telur Pira Pira Tahun Makanya Disebut Ringan Karena Dibantu Keluarga Nomor Dicicil Selama Tiga Tahun Ini Diasatkan Pada Ayat A'udhu Billahi Min Assyil Tan Rojim Wa Makan Alim U'minin Ayyagatula Mu'minan Illa Khotu'a Wa Man Qadala Mu'minan Khotu'an Fatakhrir Rukabatim Mu'minah Fatakhrir Rukabatim Mu'minatim Wadiyatum Musalamatun Ila Alihi Illa Ayyash Shaddaku Jadi Tidak Layak Bagi Orang Mu'min Membunuh Momen Yang Lain Kecuali Keliru Siapa Membunuh Yang Keliru Maka Memperdekaan Buddha Dan Dia Membayar Diat Yang Diserahkan Kepada Keluarganya Kecuali Keluarganya Membebaskan Dan Dibantu Keluarganya Nah Keluarganya Memang Dasar Nesb Hadis Jadi Ada Dua Wanita Riwayat Dari Dari Abul Ini Riwayat Muslim Dan Albu Khari Meriwayatkan Sebuah Hadis Tentang Dua Wanita Yang Bertengkar Sama-sama Dari Kobilah Hulil Yang Satu Melempar Yang Lain Dengan Batu Ternyata Wanita Yang Dilempar Itu Mati Termasuk Bayi Yang Dikandung Jadi Mati Termasuk Bayi Yang Dikandung Mati Maka Mereka Mengajukan Gugatan Kepada Rasulullah Maka Rasulullah Memutuskan Dia Janin Dia Janin Denda Untuk Bayinya Itu Adalah Memerdekakan Buddha Sedangkan Diat Untuk Membunuh Wanita Ini Adalah Seratus Unta Tapi Di Bebankan Kepada Keluarganya Ini Apakah Sama Dengan Kalau Misalkan Ada Kecelakaan Gitu Karena Tidak Sengaja Nabrak Dan Kebetulannya Ditabrak Meninggal Ini Sama Sama Termasuk Apa Ya Keliru Ya Mungkin Lihat Situasinya Nanti Kan Mungkin Ngebut Dengan Kecepatan Tinggi Ini Beda Lagi Seolah Sengaja Nomor Dua Di Ada Rampu Rampu Masimal 80 Masimal 40 Itu Ada Kalau Melanggar Berarti Sepertinya Dia Sengaja Melanggar Aturan Ini Bisa Berat Ini Atau Geri Berat Mungkin Seolah Ada Mirip Sengaja Kalau Sudah Pelan Ya Dan Yang Lewat Sudah Minggir Kok Terus Tahu-tahu Nyelewat Nah Ini Mungkin Kategori Keliru Mungkin Ya Dibelokkan Ke kanan Ternyata Belok Ke kiri Mobilnya Ya Ini Mungkin Bisa Dianggap Tapi Ngebut Ini Mungkin Mirip Sengaja Kenapa Ngebut Itu Bisa Matikan Orang Mengancam Nyawa Orang Jadi Seolah Alat Tajam Itu Bener Bener Lurut Adat Bisa Matikan Orang Ya Karena Ngebut Ngebut Mungkin Ngebut Ya Nyalai Aturan Bisa Termasuk Mirip Sengaja Atau Bukan Mirip Sengaja Kalau Ada Kesengajaan Membunuh Berarti Membunuh Minimal Itu Mirip Sengaja Semisengaja Ya Kan Ada Pilihan Mungkin Di sebelah Kanan Banyak Orang Di sebelah Kiri Cuma Satu Orang Nge Sepeda Motor Mungkin Dia Belokkan Ke Kiri Aja Dendanya Kan Sedikit Nah Ini Berarti Kan Sengaja Ini Bisa Dikisos Walaupun Satu Orang Karena Dia Memilih Juga Membunuh Orang Kan Kalau Dibelokkan Ke Kanan Ke Pasar Membunuh Banyak Orang Kalau Dibelokkan Ke Kiri Juga Membunuh Satu Orang Karena Tapi Sepertinya Dia Tidak Ingin Membunuh Tapi Pilihan Di antara Daripada Korban Banyak Nyawa Pilih Yang Satu Saja Berarti Kan Ada Kesengajaan Disitu Bisa Dikisos Sengaja Keliru Maksudnya Semi Sengaja Serupa Sengaja Itu Namanya Amdun Sengaja Keliru Amdun Sengaja Tapi Setengah Keliru Iku Ayas Sita Yento Nejo Sopo Wong Lerbau Ing Mukul Maktul Bima Kelan Barang Layak Dulu Kang Urabi Sama Teni Obama Waliban Ing Dalam Kebiasa Ani Bayam Udum Mungkau Mati Sopo Madrup Ya Jadi Ia Memukul Orang Dengan Suatu Alat Atau Benda Yang Biasanya Gak Sampai Mematikan Jadi Nyawat Orang Dengan Undi Undi Mana Ada Undi Mata Ini Menurut Kebiasaan Gak Mungkin Tapi Ternyata Ini Sakit Jantung Kaget Mati Berbuatnya Sengaja Ngelemparnya Sengaja Tapi Tidak Punya Niat Membunuh Ini Namanya Mirip Sengaja Alat Yang Dipakai Tidak Mematikan Menurut Kebiasaan Jadi Undi Undi Kalau Kau Wadah Mengkara Nga Kisos Alay Ngata Sih Lurib Ngkang Mukul Balbalik Tajibu Wajib Oba Tiyadun Dendam Mukul Lalu Dendam Dendam Berat Serupa Sengaja Alakil Lati Ngata Sih Keluarga Nih Mu'ajal Lati Ngkang Di Cicil Fisala Sisi Nain Dalam Telu Piro Piro Tahun Dicicil Tiga Tahun Juga Ini Diat Mukul Diat Berat Jadi Seratus Untang Bayar Seratus Untang Kalau Sekarang Unta Kalau Dua Puluh Juta Kari Seratus Berarti Dua Puluh Kari Seratus Dua Milet Per Satu Orang Kalau Keluarganya Kebetulan Tidak Mau Membantu Bagaimana Tapi Biasanya Di Arab Sosialnya Tinggi Kesukuannya Tinggi Pasti Mau Karena Itu Gengsi Gengsi Kesukuhan Bagaimana Dengan Di Indonesia Ya Saya Kira Sama Keluarga Akan Membantu Tetap Namanya Keluarga Membawa Nama Baik Atau Nama Buru Keluarga Gengsi Tidak Bertanggung Jawab Saya Kira Orang Itu Akan Pikir Tidak Bayar Itu Karena Gengsi Nomor Dua Tanggung Jawab Nanti Hakim Yang Masih Bidana Hakim Yang Mengeksekusi Hakim Yang Kalau Tidak Mau Bisa Bisa Dipenjara Nantinya Ini Ada Pertanyaan Gus Dari Pak Asyari Kalau Orang Madura Ini Kan Seperti Bunuh Membunuh Itu Sudah Jadi Tradisi Corak Carok Ini Kadang Pelaku Juga Muslim Dua Pelah Pihak Lantas Apakah Ada Jalan Taubat Untuk Para Pelaku Yang Terkait Hukum Allah Ini Tidak Ada Taubat Yang Ditolak Kecuali Sirik Dusa Besar Kayak Apapun Dalam Kadis Malah Justru Bunuh 99 Orang Plus Satu Kiai Kalau Sekarang Masih Bisa Diterima Taubat Jadi Kalau Sirik Tidak Diterima Harus Sahadat Selain Itu Dusa Besar Kayak Apapun Itu Insya Allah Masih Bisa Diterima Dibayar Dendanya Biasanya Sebelum Dikis Disuruh Taubat Dulu Baru Dilaksanakan Hukum Kisos Kalau Membunuh Orang Dibunuh Dipancung Disuruh Taubat Dulu Insya Allah Diterima Sesungguh Sesungguhnya Allah Tidak Mengampuni Dusa Yang Di Persekutukan Allah Tidak Mengampuni Kalau Dibersekutukannya Dengan Yang Lain Dan Allah Mengampuni Selain Desa Sirik Berdasarkan Ayat Ini Dan Hadis Tadi In Allah Hayak Balu Taubat Dal Abdi Malam Yowarrir Sesungguhnya Allah Menerima Taubat Ambanya Selama Belum Suaranya Kelorok Kelorok Jadi Orang Kalau Mendekati Mati Ngorok Ngorok Gimana Kayak Kesumpelan Nafas Jadi Kayak Jantung Berat Sekalinya Itu Berarti Ngorok Gorok Pasaranya Jadi Kayak Gelorok Gorok Di Tenggorok Aning Ngorok Selama Belum Sakar Termaut Masih Diterima Dan Selama Matahari Masih Terbit Dari Timur Masih Belum Yamat Masih Diterima Walaupun Misalkan Keluarga Yang Orang Yang Dibunuh Ini Tidak Relah Dia Urusan Tawbat Dengan Allah Urusan Kesalahan Carok Menyarok Tadi Kita Harus Minta Maaf Tapi Kadang Kadang Itu Maaf Gak Cukup Harus Dibalas Nyawa Tadi Nyawa Dibalas Nyawa Ini Gak Ada Selesainya Kalau Tidak Ada Yang Ngalah Tidak Ada Yang Merasa Kalah Mengakhiri Terus Sampai Pada Anaknya Mungkin Sampai Ketuluhannya Berlanjut Harus Ada Yang Ngalah Tidak Melanjutkan Tradisi Dan Dendam Ini Carok Mencarok Kalau Taubat Insyaallah Diterima Syaratnya Dendam Harus Di Akhiri Tidak Melanjutkan Dendam Yang Turun Temurun Saya Kira Itu Insyaallah Kalau Dendam Diakhiri Dengan Taubat Yang Baik Istighfar Yang Banyak Sungguh Sungguh Berhenti Insyaallah Allah Maaf Pengampun Wasyarah Wasyarah Itu Jubil Kisos Yuta Ipiros Ypiros Sarat Wajib Kisos Jadi Untuk Pembunuhan Sengaja Murni Bener Bersengaja Kalau Yang Membunuh Tidak Lebih Tinggi Derajat Itu Dikisos Seperti Ayah Membunuh Anak Ini Tidak Boleh Dikisos Karena Ayah Lebih Tinggi Orang Islam Membunuh Orang Kafir Tidak Boleh Dikisos Karena Orang Islam Islam Dianggap Lebih Tinggi Daripada Masyarak Itu Jubil Kisos Tidak Bersarat Wajib Kisos Al-Fatun Papat Ayah Kuna Yenta Ono So Polkot Ilungkang Mata Nikubali Konus Balik Jadi Pembunuh Nidak Balik Kalau Yang Bunuh Anak Kecil Apa Ada Pembunuhan Kecil Ada Main Senjata Mengenai Koncon Ya Ada Dua Anggilan Berakal Sehat Kalau Orang Gila Yang Tidak Kena Hukum Tidak Dikisah Seorang Gila Nanti Hakim Itu Bisa Mengadakan Tes Kebohongan Atau Pake Psikolog Ini Bener Bener Gila Apa Pura Pura Gila Ada Ada Yang Pura 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 Gila Untuk Melampiaskan Balas Dendam Pura Pura Gila Kalau Gila Bener Yang Tidak Kena Hukum Mungkinan Maka Caranya Dikisah Itu Kalau Pembunuh Berakal Sehat Karena Majenun Itu Tidak Tidak Mukallaf Tidak Dibabani Hukum Padanya Tidak Terkenal Hukum Karena Kejahatan Itu Dilakukan oleh Orang Yang Bertanggung Jawab Orang Yang Mukallaf Sedangkan Perbuatan Anak Kecil Tidak Dianggap Kejahatannya Karena Dianggap Tidak Sengaja Belum Sempurna Jadi Seolah Tidak Sengaja Dulinan Kalau Anak Kecil Dimanfaatkan Orang Besar Nah Ini Yang Kena Yang Otak Yang Orang Besar Ini Anak Kecil Seperti Alat Ada Yang Memang Disuruh Membunuh Dulu Poso Itu Ditengara Memang Dibunuh Orang Yang Disuruh Atas Dia Diancam Kalau Tidak Mau Membunuh Orang Lain Maka Dia Kan Sendiri Yang Dibunuh Nah Ini Berarti Otak Yang Dikenal Pelaksananya Sama Dia Karena Sudah Dewasa Sudah Ngerti Kecuali Dia Tidak Berani Melawan Itu Situasi Mukroh Baya Baya Wala Yakun Alienta Ora Ono Sapa Kotil Iku Wali Dan Wang Tual Maktuli Ketue Wong Kanti Pat Ini Jadi Kalau Pembunuh Ayah Tidak Boleh Dikisos Karena Ayah Di Atas Anak Derajat Itu Anak Itu Karya Orang Tua Yang Keempat Alayakun Alain Yenta Ora Ono Sapa Al Maktulu Wong Kampung Dipaten Iku Angkoso Lui Kurang Minalkot Ili Dimang Saking Wong Kampung Mat Ini Bikuf Rin Sebab Kafir Auri Kenta Buddha Jadi Yang Dibunuh Ya Tidak Lebih Rendah Daripada Pembunuh Contohnya Orang Merdeka Membunuh Buddha Tidak Bisa Dikisos Jadi Yang Yang Dibunuh Tidak Lebih Rendah Daripada Yang Membunuh Atau Bidak Akam Orang Muslim Membunuh Orang Kafir Tidak Dikisos Jadi Orang Muslim Bunuh Orang Kafir Tidak Dikisos Karena Bunuh Orang Kafir Mengapa Islam Lebih Tinggi Islam Itu Luhur Tidak Diungguli Hadis Nabi Nyebutkan Layut Talu Muslim Bik Kafir Orang Islam Tidak Dibunuh Karena Disebabkan Membunuh Orang Kafir Budha Dibunuh Orang Merdika Tidak Dikisos Karena Budha Lebih Rendah Ayatnya Al Khurru Bil Khurri Orang Merdika Dikisos Sebab Membunuh Orang Merdika Kalau Agama Lain Sama Tadi Kalau Orang Muslim Sama Kafir Orang Islam Membunuh Orang Kafir Tidak Dikisos Karena Agama Lain Lebih Rendah Dari Muslim Dari Islam Jadi Tidak Dikisos Orang Islam Tidak Dikisos Karena Apa Orang Kafir Lebih Rendah Derajat Sekarang Kalau Pembunuhan Berserikat Jadi Made Plaker Kalau Dalam Pedana Pasal 55 Pembunuhan Bareng Bareng Dilakukan Banyak Orang Mungkin Ada Otak Ada Jadi Pelaksananya Executor Ada Kayak Pembunuh Bayar Ada Otak Ada Executor Ya Waduk Talan Dipaten Yosab Wal Jam Atu Wong Ake Bil Wak Hiti Sebab Maten Yong Siji Maten Yong Bareng Bareng Dikisos Semua Nanti Bisanya Yang Dibunuh Satu Siji Ngo Jai Siji Nuduk Palu Berarti Sama Sama Ikut Membunuh Jadi Namanya Istirok Penyertaan Delik Penyertaan Kalau Istirok Ada Istirok Mubasir Penyertaan Langsung Dan Ada Istirok Gahir Mubasir Penyertaan Tidak Langsung Kalau Ikut Membunuh Secara Langsung Namanya Mubasir Ada Yang Tidak Langsung Dia Ngotakinya Otaknya Namuk Masa Itu Juga Berlaku Nanti Dipilah Bilah Sejauh Mana Dia Perannya Perannya Menjadi Pembunuh Apa Bahkan Meden Medeni Apa Bahkan Gojek Dianggap Ikut Membunuh Berarti Dia Juga Bisa Dikisos Nanti Dikategorikan Juga Sebagai Pelaku Nanti Ini Ada Pertanyaan Kus Dari Ibu Ida Dijukir Kus Kalau Seorang Ibu Yang Tega Membunuh Janin Yang Ada Di Perut Ini Apakah Kategorinya Juga Membunuh Kus Kita Lihat Pengguguran Kandungan Itu Anak Itu Bayi Masihnya Ada Kandungan Itu Ada Nyawanya Itu Kalau Sudah 120 Hari Allah Meniupkan Roh Kedalam Itu Berarti Sudah Hidup Sudah Menjadi Manusia Antara Mayoritas Ulama Dengan Membunuh Zari Berbeda Kalau Menurut Mayoritas Ulama Mayoritas Fukuha Menganggap Pembunuhan Kandungan Itu Dianggap Membunuh Dan Dosa Besar Apabila Pengguguran Kandungan Itu Kalau Sudah Ada Nyawanya Berarti Sudah Berlumur 120 Hari Ini Berarti Sama Dengan Membunuh Sama Dengan Membunuh Dalam Katis Tadi Menyuruh Membayar Diat Mempersegahan Buddha Imam Ghuzali Tidak Demikian Imam Ghuzali Menganggap Bayi Sejak Pembuahan Antara Sel Telur Dan Mani Ayah Begitu Berjadi Pembuahan Sel Berkembang Itu Sudah Dianggap Hidup Maka Imam Ghuzali Haram Melakukan Pengguguran Sejak Terjadi Pembuahan Walaupun Baru Seminggu Hamil Sudah Haram Imam Ghuzali Kalau Imam Kalau Mayoritas Ulama Diharum Kandung Sejak Ada Ruhnya Karena Disitulah Awal Dianggap Sebagai Manusia 120 Hari Tadi Empat Bulan Umurnya Kandungan Jadi Sama Dengan Membunuh Juga Itu Tapi Dalam Kandungan Wakul Shaksayni Paling Gak Itulah Dianggap Ibu Yang Jat Membunuh Tidak Dikisas Kalau Orang Tua Membunuh Tapi Dosa Tetap Dosa Tetap Walaupun Tidak Dosa Tetap Dosa Wakul Shaksayni Utawi Wang Loro Ikut Jaro Berlagu Apal Gisah Gisah Pahina Mantani Shaksayni Vina Nafsing Dalam Membunuh Jiwa Yajri Berlagu Pahina Mantani Shaksayni Vil Atraf Dalam Melukai Bira Bira Anggauta Maksudnya Dua orang Yang melakukan Pembunuhan Bersama Yang bisa Diancam Dengan Hukuman Kisos Itu Juga Berlaku Dalam Selain Pembunuhan Tapi Cuma Melukai Anggota Jotos Uang Melukai Tangannya Bacok Uang Itu Berlaku Ada Beberapa Luka Yang Boleh Dakukan Kisos Jadi Ada Denda Ada Kisos Ada Ganti Rugi Ganti Rugi Misalkan Bateria Tertentu Persamaan Versamaan Anggota Rugi Rugi Dilakukan Pulung Pulung Ganti Rugi Suta Kisos Jadi Nyo Got Tangan Nyo Bawa Sikot Itu yang di Kisos Tapi Kalau Bukle Repot Pun Bukle Patah Tulang Itu repot Maka Kalau nyobot Ya dicobot Wala kisah Selanurah Kisah Fil juruh Hina Bila luka Kecuali Fil mulih Hati Hina dalam luka Mulih Tidak ada kisah Dalam luka Melukai Kecuali Dalam Luka yang mulih Luka mulih Itu apa Luka yang Menyingkap Dagingnya Sehingga kelihatan Tulangnya Jadi Jorong Luka Yang Sampai Notok Tulang Jadi Membelah Dagingnya Menyobek Dagingnya Sampai Kelihatan Tulangnya Ini yang dikisah Kalau sedikit Diiris Didik Sampai Silet Ya Tidak usah Dikisah Ganti rugi Nanti Arsun Itu Masalahnya Jadi Susah Ngukurnya Soalnya Kalau Meracun Orang Membunuh Juga Nyetrum Orang Sama Ada Kadang-kadang Tidak Sengaja Masang Sedrum Untuk Tekus Ternyata Tetangganya Kesawah Terkesetrum Mati Ini apa Tadi kan Ada Apa Melempar Pencet Keliru Wongi Jadi Apa Itu Termasuk Keliru Penggunaan Keliru Atau Tidak Keliru Denda Denda ringan Jadi Seratus Denda 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 ringan Nomor Nomor Dua Tidak Ada Rekomendasi Dari Lembaga Yang Resmi Yang Terkait Dengan Pertanian Untuk Membunuh Tekus Dengan Sedrum Jadi Tidak Membolehkan Departemen Pertanian Atau Penyuluh Jadi Tidak Legal Jadi Seolah Disalahkan Karena Tidak Ada Yang Membolehkan Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Saja Anda Mengikuti Program Ngaji Bareng Gus Jamil Suara Tebu Iren Suara Tidak Terima kasih telah menonton!